Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini ingin membahas artikel tentang kangen band kami memang masih kurang kali majalah Hai terlebihkan 2007-2007 cover man dan juga Ben aja yang menggedor kita Oke gitu di tengah barisan cacimaki yang ditujukan kepada mereka mereka band ini malah merasa bersyukur diam-diam mereka yakin banyak yang sayang pada musik mereka kok bisa kangen adalah fenomena meski albumnya laris manis pendapatan RBT nya sukses memenuhi pundi-pundi mereka banyak orang yang kesal setengah mampus sampai band sama band ini mereka dianggap sebagai pemimpin pasukan band yang mengobrak abri kualitas musik dalam negeri apa tanggapan kangen dan pada semua tunian itu apakah mereka sadar kalau musik mereka enggak berkualitas simak jawaban mereka dalam obrolan seru antara Rio dan dari Hai dengan keenam personal kangen band kamis 23 Agustus malam lalu berikut petikanya musik kangen enggak berkualitas image sekalian cukup berat apa tanggapan kalian terhadap pandangan orang seperti itu izi keyboardis dulu sempat kesel juga mendengar komentar seperti itu tapi apa mau dibilang memang seperti itu faktanya kami sadar waktu pertama kali muncul kami memang seperti itu jadi ya kami terima saja semua perkataan itu sekarang kami berusaha untuk meningkatkan skill meningkatkan permainan musik kami agar enggak lagi celah dan dicaci menurut kalian pantas pantas enggak sih kangen sorry ditai-taiin kayak begitu beben basis pertama sih kami harus kami memang merasa kesal tapi ya harus diterima banyak bilang seperti itu artinya masukan seperti itu memang harus diperhatikan untuk pengembangan diri kami juga izi kami akhirnya menganggap itu semua sebagai masukan yang positif meski sekeras apapun komentarnya mereka memberi masukan untuk meningkatkan kualitas kami juga dalam hal kecilnya pasti banyak yang sayang sama kami dan mereka mencaci karena sayang kepada kangen band dan memberi kritik mereka sebenarnya memperhatikan musik kami kalau perhatian akan ada sayang ia bencang sayang sama kangen band sempat sekesal apa kalian awalnya asok saat dapat banyak cacian dari banyak orang ya namanya juga masih muda jadi ada panasnya juga masih muda kan konteksnya baru beberapa bulan yang lalu iya juga sih haha tapi kami memang masih muda masih belasan tahun 18 sampai 22 tahun jadi wajar kalau emosi easy kesal juga sih malah kami sempat menempel artikel Hai soal kangen di mading kami di Biscay jadi kalian punya mading Iya tapi sekarang sudah sudah rusak sudah sobek-sobek di mading itu artikel kami tempel sepan hari kalau mau mandi kami baca kebak kalau armadi baca mau makan dibaca pokoknya dibaca terus deh awalnya kami sempet bak sebel banget tapi lama-lama kami sadar kalian ditulis di sana semuanya benar ini sekaligus jadi cambuk buat kami untuk maju kalau lim drummer Bagaimana sama aja aku juga sempat kesal kan aku juga banyak disorot tapi aku sadar kalau permainan kau memang belum bagus jadi ditelan saja Aduh sorry guys jadi kritik membangun manusia kan punya kekurangan jadi kekurangan itu mesti ditambal termasuk saat live Iya kami memang masih kurang ilmu dalam bermain musik apalagi saat dituntut tampil playback kami sama sekali enggak tahu soal itu makanya kami sempat beberapa kali merasa kagok saat harus tampil playback kalau disuruh memilih lebih baik kami tampil live dari playback kami bisa merasakan energi dan enggak harus berpura-pura awalnya bagaimana sih kalian memandang materi kangen saat pertama masuk label internasional kayak Warner apakah optimis kami awalnya enggak pernah bermimpi kalau dulu sebelum di Warner di Lampung memang sudah sempat membooming lagu kangen bahkan ada juga teman di kota lain yang kenal itu disebabkan bajakannya yang sudah beredar dimana-mana pasti tawarin sama Warner kami sempat merasa yakin banget karena musik kami sudah baik terima jadi Insya Allah sempatnya bakal lebih baik toh momenya juga belum hilang kami sama sekali enggak menyangka bakal dapat kritikan sebaik itu setelahnya tapi ya terima saja apa sih kekuatan lagu kangen menurut kalian kekuatan kangen karena liriknya diangkat dari kisah nyata si Dodi kalau secara musik kami merambil dengan chord yang sederhana sehingga mendengarnya enggak terlalu ribet dan jadi gampang dimainin jadi semua bisa ngikutin chordnya termasuk pengamen apakah sejak awal memang diskonsep agar mudah diikutin pengamen Dodi ah itu mengalir begitu saja tapi saat membuat lagunya gue selalu minta bantuan anak kecil sebagai pemberi opini kalau ternyata suka artinya lagu mudah diterima kebetulan lagu yang disuka yang gampang dimaininnya juga jadi lagu itu yang dimajukan apakah kalian sadar kalau musik kalian membuat perkembangan musik Indonesia mundur kami memang masih banyak kurangan terutama dalam bermain musik jadi kalau dibandingkan dengan band-band yang lebih senior pasti kalah jauh saya kami saat ini kami memang baru bisa membuat lagu yang seperti ini mungkin di masa depan bisa jauh lebih baik sempat ada wacana kangen sengaja menyerahkan dia mau kebajakan biar cepat terkenal bener nggak Wah itu di Lampung kan baik itu kan banyak banget pokoknya banyak deh band lokalnya waktu itu juga ada chart lokal yang kayak MTV nah si Dodi pernah pengen banget ngalahin band yang jadi jawab waktu itu namanya B.A.G. band Lampung juga oh B.A.G. saya tahu nih memang udah terkenal dulu sih persaingannya kuat waktu itu pengen jadi yang paling ternama meski kelas Lampung lantas apa hubungan dengan bajak kami sebenarnya nggak tahu kenapa materi kami dibajakan karena kami kan belum punya album yang jelas kami dulu bikin track demo di tempat teman setelah selesai kami kirim ke radio kebenaran teman-teman ada yang niar kami minta tolong diputar eh beberapa minggu kemudian setelah lagu populer udah ada lagu kami ditukang bajakan masuk dalam kumpulan lagu hits bareng band-band tenang lagi kalau menurut gue yang ngebajak itu studio tempat kami merekam soalnya mafia juga tuh kok bisa tahu kalau mafia soalnya pusatnya di dia semua band Lampung rekamnya di sana nah jadi pusatnya di dia jadi banyak juga dong band lokal lain yang dibajak setelah di kangen iya tapi yang kedengaran cuman kangen yakin memang seperti itu soalnya ada yang bilang dengan sengaja memberi materi untuk dibajak dengan catatan di muat RBT nya jadi sementara memang jualan RBT bukan album nggak kok itu nggak benar memang ada yang nyebaran kebajakan tapi bukan dari kangen Coba deh dibayangkan kami ini adalah orang yang nggak punya yang kalau latihan aja harus sokongan atau patungan dulu bahkan keseringan kami nggak bisa bayar studio jadi si beben harus rela dijadiin jaminan sampai kami bawa duit kekurangannya kami nggak pernah berpikiran untuk bikin strategi soal RBT bahkan saat lagunya kondang kami nggak mendengar mendapat apa-apa banyak banget cerita berkembang soal masa lalu kadang sulit cerita yang di dekat banget sama Ferry Afi bagaimana kalian menanggapi hal ini Apakah kalian suka dengan jualan kisah kayak gitu Andika ya kebagaimana lagi kami memang bukan orang kaya yang kami ceritakan itu adalah kenyataan kami ini bukan orang berada kami juga sebenarnya nggak mau cerita soal seperti itu berulang kali tapi media selalu bertanya ke hal-hal seperti kami sebenarnya malas menjawab tapi nanti malah dibilang tombol jadi kami harus menjawab jadi kalian juga sebenarnya nggak suka ya sebenarnya sih seperti itu Oke ini pertanyaan buat Anika banyak kosep seputar peristiwa penangkapan lo di sebuah pusat biliar sebelum kangen rekaman katanya lo beneran pakai ada yang bilang di jebak sebenarnya gimana dulu aku memang pemakai tapi semenjak ngeband dengan Dodi aku insaf aku udah nggak pakai lagi waktu itu aku di jebak ada teman yang menitipkan tasnya pas digerebek aku ketangkep tangan lagi memiliki tas jadilah aku dibuih gue percaya sama Adika saat itu dia memang sudah nggak pakai lagi kami semua bisa jadi saksi lantas soal pemberian izin Adika untuk rekaman yang membuat wali kota sampai turun tangan bagaimana kebetulan bapakku dan wali kota dulu dekat mereka teman-teman catur jadi kami minta tolong pada beliau Alhamdulillah beliau mau menolong makanya kami semua bisa terus melanjutkan rekaman pokoknya masa-masa itu benar-benar berat untungnya kami bisa melewatinya jadi bukan karena popularitas kangen band bukan balik ke soal kualitas Apakah kalian sadar kalau perlu ada pemenahan tubuh kangen band Iya semua lebih disebabkan kami kurang dibekali soal teknis kami semua termasuk baru bermain musik banyak yang kurang dari dua tahun sebelumnya kami belum pernah main musik alat aja nggak punya jadi masalahnya kami kurang latihan Iya sih isi ini dulu pembalap kapan pernah main musik kalau menurut gue lagu kangen band cukup bisa diterima notasinya mudah dicerna dan isinya pun sederhana yang perlu dibenahi di sektor sound masih amat berantakan dan harus dibenahi itu tantangan yang harus kami perbaiki di album kedua jadi soal lagu nggak perlu ada pemenahan untuk album kedua nanti aku sudah menyiapkan beberapa lagu yang lebih bervariasi jadi tunggu aja albumnya nanti setelah punya uang apa yang pertama kali kalian lakor atau beli kami semua sempat beli ponsel Nokia N90 ini bisa 3G dan video call Iya kami sempat coba buat telepon-telepon dari kamar ke kamar atau kalau iseng buat ngecek apa yang dilakukan teman dan kan nggak bisa bohong lagi dimananya kecil kalau di belakangnya tembok makanya baru-baru cari tembok soal kendaraan udah juga pokoknya mudah sudah ada lantas ada apa rencana buat buat pribadi kalau aku pengen beli rumah Dodi andika sama beli rumah dan umroh sama dan kalau bisa buka usaha kecilan tapi bisa mempang hidup kalau dibosan kalian ngapain biasanya kami main di mall sel seringan ke Cibubur Junction disana enak lengkap kadang-kadang kami main ke Citos tapi seringan ke junction soalnya lebih dekat nggak suka dengan dugem atau bagaimana enggak kami lebih suka gua cari yang terang-tenang biar santai malah kalau ditawarin penelitian daerah jalan-jalan sepas konsern milih kami setelah di pinggir pantai enak sekarang setelah terkenal apa yang berubah dari kalian yang jelas banyak teman banyak yang menegur pokoknya banyak perubahan Iya kami sempat pusing juga saat ditodong foto di mall enggak pernah kepikir risih juga sih tapi ya modekan lagi terakhir apa perbuatan atau perkataan orang yang paling kalian suka apa apa perkataan orang kalian paling paling kalian benci gua suka kalau orang ngomongnya musik kami besok juga suka kalau ada orang-orang tiba-tiba datang buat kenalan Wah seru tuh kalau gue paling enggak suka sama orang yang munafik yang enggak yang pura-pura enggak suka musik dengan band tapi diam-diam ikut nyanyikannya kalau enggak munafik toh enggak rugi kan Oke gitu dulu guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh